Ada nail art dan waxing Jadi kalo misalnya kalian bertanya-tanya Kenta dimana waxingnya mungkin Kenta disitu ya Halo semua Balik lagi di channel youtube aku Ada yang bisa tebak aku lagi dimana? Aku lagi di KTX Tapi gak keliatan Karena jendelanya ditutup Nah ini dia Hari ini adalah tanggal 24 Desember Yang we choose besok Christmas Dan aku libur Dan sekaligus Christmas adalah Ulang tahunnya Yongmin Idol favorit aku Jadi kalo Idol Kpop di Korea itu Kalo mau ulang tahun itu banyak event-event gitu Yang berhubungan sama birthdaynya dia kayak Cafe, event, kayak Birthday ads dari Di subway atau di bus Nah aku bakal hunting All about event birthdaynya Yongmin Jadi kita ikutin terus Vlog ini karena bakal seru banget Karena aku gak sendirian Sama temen aku Dan Banyak Tempat yang akan aku datangin Di Seoul Jadi Stay tuned Sudah sampe Seoul Yeayy Jadi aku sekarang lagi otw Buat transfer naik Jihacol biasa Yang Metro Subway Jadi Kalo naik ATX Turun di Seoul Station Habis itu bisa Naik Line yang ke bandara Untuk kereta ke bandara Atau line yang warna biru tua Pokoknya buat Naik ke umum disini gampang banget deh Kita kemana? Makanya Namai banget Namanya dimana? Disana parah pak Gimana Fi? Aku udah mau sebulan tinggal di Korea Udah biasa banget ya Awalnya kagak aku kedinginan Aku takut Ada pacar-pacar kita Pacar 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 Makanya tanah Jadi kita lagi dimana? Di Hongdae Tau ga? 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 Kita mau cari Ads-nya Kenta Sekarang ini Di tengah-tengah Ads Turnya Ads-nya Yongmin Tadi aku udah intro Tadi aku udah intronya gitu Oh udah gitu Mau Mau hunting Yongmin Tapi ntar tiba-tiba ada Kenta Kita udah sampe di Di Staron Wee Ada nail art dan waxing Jadi kalo misalnya kalian bertanya-tanya Kenta dimana waxingnya mungkin Kenta disitu ya Jadi Let's go Ayo Udah gitu dong kan? Udah Assalamualaikum 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 Bye-bye Yeay Kita sudah sampe Di cafe Yongmin yang pertama Terima kasih Rukki 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 Buyur Sampai Tadi Tadi Lagi Tadi Zain di balik foto yang indah selalu ada orang yang tersusahkan ada yang minum ya ampun lucu banget jadi kita sudah sampai di cafe kedua jadi tadi ini kan aku bawa gak pakai plastik karena takut penyok tapi sama aja ujungnya penyok karena dia tiba-tiba menghilang tinggal satu terus dia untungnya nemu sekarang kita ada di Xincheon Xincheon ini sebenernya ngesek dari rumahku oh iya se deket itu aku jalan kaki jadi kita mau hunting fansnya Yongmin yang ada satu disini let's go guys sekarang kita mau otw kok kenapa sekarang kita mau otw ke tempat makan yang biasa gak biasa sih yang Yongmin udah pernah makan dua kali karena jadi tuh ini lucunya tempatnya fans atau apa gitu nempelin stiker gitu terus ada ngelaporin ke Yongmin terus Yongmin kesitu nih sini ngantri Yongmin kesini jadi rame gitu cuh nih restorannya gak keliatan ya namanya Takhan Mari namanya Takhan Mari di Sin Sa jadi karena Takhan Mari nya super penuh jadi Takhan Mari itu kecil tempatnya dan kayaknya emang enak gitu loh bukan cuma gara-gara maksudnya tadi juga yang makan juga bukan yang kayak fans-fans gitu oh kayak orang emang kayaknya emang enak sih aku udah pernah disitu juga karena emang enak tapi ya gitu deh jadi sekarang kita memutuskan untuk ke kemana? ke tempatnya cafe yang coba cafe nya jadi team top membernya kan ada Chamjo sama Niel karena team top schedule nya lagi biologso biologso jadi kami setur dari Miguk terus emang mereka udah berapa bulan gitu aku lupa deh akhirnya dia buka cafe dan owner nya Chamjo Niel mereka yang nge-handle customer langsung jadi dikasir segala macem respect oke semoga saja oke sampai bertemu di RAPOT mari kita lihat mari kita lihat jadi kan ini kan kalau di raport ini kalau misalnya pagi sampai jam 5 ya jam 6 jam 6 sampai jam 6 itu dia cafe kayak bisa cake bisa coffee bisa minuman-minuman yang biasa yang mana alkohol kayak gitu kan tapi kalau misalnya setelah jam 7 itu udah mau berganti jadi cup bar gitu jadi minumannya kan full alkohol gitu kenapa kok full alkohol gitu kan dan kita gak bisa minum alkohol jadi kita nanya ke dia tadi apa minuman yang gak ada alkoholnya dan kita disaranin ini padahal kita juga gak tau ini apa sebenernya kita ngomong kita gak bisa minum alkohol gitu terus dengan bodohnya juga kita nanya harganya berapa karena kita takut kemana rous jadi ya tadi kita dari raport yang jaga kasir tadi Changjoo terus kita kita itu Kan itu lagi pub yang tadi aku cerita, kita gak bisa minum sul, gak bisa minum alkohol, jadi direkomen sama Chang Jo nya buat minum soda gitu yang ada es batunya. Soda gembira. Ya bener, kayak soda gembira beneran. Tapi mahal. Harganya bener Rp12.000, tapi Rp12.000 bukan Rp12.000, kan sama tuh. Emang? Oh, YG Plus. Tiba-tiba. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi, ini tadi aku habis jalan-jalan sama Afiya. Udah tanggal 25.00. Sekarang udah jam 12.00 lewat. Dan aku gak belum nyampe guest house. Udah jam 12.00. Padahal jadinya aku makan dulu di pinggir jalan sambil nge-feel live. Yeong Moon DVD will be live. Happy birthday my love. 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 Hai semua Day 2 bersama Abia Jadi kita lagi dimana Fi? Di Bangbe Kita balik lagi ke Bangbe Aku kemarin melakukan kebodohan Yaitu meninggalkan cup holder Yang udah aku dapatkan Sebelumnya cup holder dia Ilang tapi ketemu Menyek, tapi kalo aku Kayak aku kualat deh Bener-bener ilang Gara-gara ketinggalan di Mini market Terus jadi kita balik lagi Ga balik ke tempat cafe kemarin Cuma kita ke cafe yang lain Tapi cup holder nya sama Cuma cafe nya beda Dan ini di Bangbe Jadi Ini kembali lagi ke Bangbe Yang dekat dengan Brand New Music Kemarin kita ke Brand New Dan Ada banyak trainee Dan ternyata Setelah kita pulang dari Brand New Youngmin dan Donghyun Be live di Brand New Jadi ternyata kemarin kita tempat yang sama Yang sama Yongmin dan Donghyun Selamat makan Selamat makan Selamat makan Gapes harum tangan buat makan Karena gak ada wastafel disini Kalo ada mudah Ini ayam boreng biasa Ayam boreng apa panggang sih ini? Kayak biasa deh, ini gak crispy loh gak apa-apa Ini yang palgen Palgen Google honey Kaya Kayongmin sama Donghyun yang suka chicken gak makan Gue gue suka Tapi kayaknya lebih Donghyun deh Iya tuh kan Kenapa emang? Donghyun cara suka juga Aku kan gila Trinidong Trinidong sama Tedong Ternyata ini ada 2G nya tau Emang iya? Udah makanya kalo gitu gak makan Oh iya? Engga Ini tuh cuma IJ Pumen Jadi dia itu diproduksi sama Iya ini tuh diproduksi sama Alat-alat yang Memproduksi 2G Tapi ini gak mengandung 2G Dia mengandung 2G Jadi maksudnya Sos ini itu diproduksi Sama alat-alat yang Memproduksi 2G Kogi 2G Kogi itu adalah pork Jadi ini gak 100% halal Cuma gak mengandung 2G Kogi Cuma pake alat yang Memproduksi 2G Kogi juga For your information Enakan kentang ini apa raport? Raport Enak-enak Karena raport tanem dulu Lebih fresh Gak ada yang bercanda Kalau lama Jadi dapetnya 2 Tadi berapa sih harganya? 6.000 900 Dapet 2 Yang Palganmet Lebih gede sih Ayamnya dibanding yang ini Kita coba First bite Oh Kecap ya aku misalnya gak bawa Acap ada kok Tapi mahal Ini 4.000-an Bye-bye Bangok Aku beli disini juga kok 4.600 Bye Rp 50.000 lebih buat kecap Ini dikasih Bang Belong dekat brand new music Coba informasi Dan Bincang 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 ؤ selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati